Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu Dan tidak kurang dari suatu apapun jua Bagaimana ibadah puasanya Semoga lancar ya Bagi yang menjalankannya Sama Seperti video sebelumnya Kali ini juga kita akan membahas obat-obatan Obat apa yang kita bahas kali ini Yaitu Obat albendazol Obat albendazol yang berbentuk suspensi Apa kegunaan daripada obat ini Di sini kita akan membahas Di video kali ini Tapi sebelum lanjut Nonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe Share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa Aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Albendazol Di sini kita akan membuka Bagaimana bentuknya di dalam Yaitu berupa botol ya Botolnya imun kecil Dan obat kini Ini cukup murah Diberi harga tertingginya itu 5.198 rupiah Apa gak sih Kalau kurang jelas nanti di akhir video ada ya harganya Dan terdapat juga brosur Obat ini berbentuk suspensi Komposisi daripada Tiap 5 mili suspensi Albendazol ini Yaitu 200 miligram Dan secara farmakologinya Obat Albendazol ini Yaitu Termasuk ke dalam Golongan Benzinidazol Yang bersifat Yaitu Antermintik Dan Albendazol ini Mempunyai kasihat Membunuh Cacing Yaitu Menghancurkan telur Dan larpa Dari cacing Epek antermintik Dari obat Ini adalah Menghambat Pengambilan glukosa Oleh cacing Dan yang peka Terhadap Albendazol Dengan demikian Akan membawa Kematian Terhadap Si cacing tersebut Karena Energi Yang dibutuhkan Tidak Mencukupi lagi Jadi Pada tingkat Permulaan Albendazol Ia Akan Mengakibatkan Kelumpuhan Yang kemudian Diikuti Dengan Kematian Dari cacing Yang peka Terhadap Obat ini Indikasi Daripada Obat Albendazol Ini Yaitu Berkasiat Membasmi Cacing Parasip Yang Terdapat Dalam Usus Yang hidup Sebagai Parasip Tunggal Atau Majemuk Albendazol Ini Efektif Untuk Pengobatan Cacing Yaitu Cacing Gelang Ascaris Lumbricoides Dan Efektif Juga Untuk Cacing Cambuk Yaitu Trikuris Trikiura Dan Cacing Kremi Atau Disebut Dengan Entorobius Vermicularis Dan Obat Ini Juga Membasmi Cacing Tambang Juga Atau Yang Disebut Antilostoma Duodenale Dan Necator Americanus Jadi Obat Ini Juga Dapat Membasmi Cacing Kita Atau Tainia Dan Membasmi Cacing Strongyloides Percoraris Dan Albendazol Ini Berindikasikan Yaitu Mengobati Infeksi Yang Disebabkan Parasit Cacing Dosis Daripada Obat Albendazol Ini Dewasa Dan Anak Di atas 2 tahun Sehari 10 mili Suspensi Dan Diberikan Sekaligus Sebagai Dosis Tunggal Yaitu Satu Ini Dan Pada Kasus Dimana Diduga Yaitu Atau Terbukti Adanya Penyakit Cacing Pita Atau Strongyloides Itu Beda Lagi Dosisnya Dosisnya Dengan 10 mili Suspensi Ini Setiap Hari Harus Diberikan Selama 3 hari Berturut Turut Jadi Peringatan Jika Mengkonsumsi Obat Albendazol Ini Dan Harus Diperhatikan Juga Hati-hati Bila Diberikan Pada Penderita Dengan Gangguan Fungsi Hati Dan Ginjal Sebaiknya Tidak Diberikan Kepada Anak Di bawah Usia 2 tahun Dan Epek Sampingnya Juga Ada Ini Yaitu Perasaan Kurang Yaman Pada Pencernaan Dan Sakit Kepala Serta Juga Dapat Terjadi Gatal Gatal Dan Mulut Akan Kering Seperti Benji Midazol Lainnya Yaitu Alofasia Yang Repersibernya Atau Rambut Melipis Dan Rontok Reaksi Reaksi Hipersensitif Meliputi Pruritus Urtikaria Dan Ruam Dilaporkan Pernah Terjadi Jadi Ada Juga Akan Mengalami Demam Itu Dapat Terjadi Pada Beberapa Hari Pertama Jika Kita Mengkonsumsi Obat Ini Oh Iya Obat Albenajol Ini Diberikan Dengan Dosis Tunggal Maksudnya Begini Itu Diminum 10 Mili Ini Satu Satu Botol Ini Ini Berkomposisi 10 Mili Teman Teman Dan Ini Diminum 6 Bulan Sekali Selanjutnya Untuk 6 Bulan Setelah Kita Mengkonsumsi Obat Ini Baru Boleh 6 Bulan Selanjutnya Kita Minum Dan Obat Ini Dikonsumsinya Atau Diminumnya Itu Sebelum Tidur Di malam Hari Oke Demikian Saja Infonya Semoga Bermanfaat Bagi Yang Pernah Mengkonsumsi Obat Ini Boleh Comment Di Bawah Bagaimana Reaksinya Untuk Berbagi Informasi Kepada Teman Teman Yang Lain Dan Obat Ini Juga Ada Berbentuk Tablet Sebelumnya Pernah Saya Upload Di video Ini Teman Teman Boleh Scroll Jika Ada Yang Kurang Jelas Boleh Tanyakan Di Comment Dan Keterangan Yang Saya Sebutkan Ini Juga Ada Di Deskripsi Boleh Dilihat Demikian Saja Semoga Bermanfaat Tunggu Video-video Selanjutnya Thank you For Watching What's Saja I Dalim Listening Anyway Anyway Is You Subscribe You Terima kasih